Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel randika channel referensinya para mahasiswa kali ini pada part ini saya akan memberikan cara memberikan tutorial bagaimana cara membuat metode pendidikan pada pendidikan kuantitatif khususnya ya yang tertunya dengan tips yang terjitu dan paling mantap buat anda oke sebelum itu bagi anda yang akan mengerjakan skripsi simak baik-baik karena ini akan menjadi ilmu terbaik buat anda dan bisa memberikan kemanfaatan pada anda dan bagi anda yang sedang mengerjakan skripsi yang khususnya penelitian ini ada penelitian kuantitatif yang nonton video ini nanti pada web 3 siapkan laptop anda segera kerjakan dan bagi anda yang setelah mengerjakan skripsi akankah baiknya bila anda bisa menyimak lagi nanti bisa anda share share-share ke teman anda untuk berbagi ilmu metode dan sebagainya Oke simak terus videonya pada segmen ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat bab 3 khususnya pada metode pendidikan dan kuantitatif ya apa saja yang terdapat pada bab 3 ini sub sub bab pada bab 3 khususnya kuantitatif pertama yang terdapat pada sub bab 3 kuantitatif ini adalah tempat dan waktu penelitian dan juga rancangan penelitian dan desain dan jenis penelitian dan yang kedua ada populasi dan sampel penelitian dan juga ada operasional variable teknik pengumpulan data instrumen penelitian jenis dan sumber data dan juga metode dan teknik analisis data nah ini yang terdapat komponen-komponen yang terdapat di metode penelitian tapi ingat tetap ikut metode pada kampus anda misalnya kampus anda menetapkan hanya enam dari susunan di samping saya ini maka tulis saja enam mengikuti pada buku panduan kampus anda tapi sebagian besar pada kampus-kampus itu memiliki cara metode yang seperti ini dalam penelitian kuantitatif khususnya ya Oke langsung kita bahas langsung kita praktekkan pada sub yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian sebenarnya apa sih isinya sub tempat dan waktu penelitian ini nah pertama yaitu tempat dan waktu penelitian itu harus anda deskripsikan dimana lokasi tersebut tentunya lokasi tempat penelitian anda ya deskripsikan dengan baik dengan tepat dan juga jangan bertele-tele dan juga nanti juga kalau lebih baiknya anda berikan keistimewaannya terus deskripsikan berapa lama waktu yang digunakan peneliti nah ketika anda menulis ini mulai menulis proposal hingga nanti selesai tuliskan disitu anda meliti dari kapan sampai kapan tapi jangan di patok di begini ketika ini satu bulan ini saya meliti mendapatkan ini dua bulan ini sama dapat tapi anda menggunakan narasi yang menunjukkan bahwa penelitian anda itu setiap hari gitu loh tapi bukan setiap hari terjun ke lapangan tapi setiap hari tetap mengelola data walaupun data itu tidak terjun ke lapangan ya data itu anda ketik per baris per baris apa bagaimana tapi deskripsikan dengan baik disini jawab pertanyaan di sebelah ini nanti maka akan jadi sudah tempat dan waktu penelitian anda ya kemudian di sub yang kedua ini ada rancangan penelitian juga bisa seringkali dituliskan dengan desain penelitian juga bisa dituliskan dengan jenis penelitian apa saja sih yang terdapat di dalamnya ini di sub yang kedua dan rancangan penelitian ini pertama anda harus menyebutkan nanti apa tipenya atau jenisnya penelitian ini misalnya penelitian anda adalah kuantitatif karena kita membahas tentang kuantitatif kita tulis saja disini kuantitatif terus apa tujuan dan sifatnya nah disini tujuannya anda memakai kuantitatifnya apa jelaskan disitu narasikan kalau ada teorinya sebutkan teorinya dan sifatnya apa dan juga jelaskan landasan teoritisnya nah ini dibawahnya ini saya berikan cara menjawabnya misalnya anda menggunakan penelitian ini experimental atau penelitian anda dalam kuantitatif ini adalah menguji tuliskan eksperimen tuliskan juga nanti teorinya dan juga alasan anda atau eksplorasi anda ke bahasa ini bagaimana dan juga nanti misalnya penelitian anda adalah korelasional atau membandingkan misalnya membandingkan tulis saja disitu nanti anda membandingkan atau nggak penelitian anda ini adalah survei atau mengumpulkan informasi dan sebagainya nah ini tuliskan juga nanti penelitian ini adalah survei dan tuliskan teori-teorinya maupun nanti tuliskan realitasnya anda meliti pada penelitian anda ya yang selanjutnya yang dibawahnya ini nanti bisa anda tuliskan ini jelaskan sifat hubungan antara variable variable tersebut di disitu kaitkan dibawahnya nanti antara variable file kalau ada belum mengerti apa itu namanya variable bisa anda cek di video saya sebelumnya ya untuk lebih jelasnya karena nanti saya akan jelaskan tentang variable akan lebih panjang videonya ini kemudian di sub yang ketiga yaitu adalah populasi dan sampel penelitian ya populasi dan sampel penelitian ini bagaimana cara membuatnya pertama populasi ini adalah lingkupan besar atau lebih lebih besar atau lebih lebih luas ya mulai populasi seperti contoh seperti ini ini populasi target contohnya siswa SMAI kota Z nah ini kan lebih luas kan siswanya seluruh siswanya SMAI kota Z misalnya nah ini nanti tuliskan keresikan dalam bentuk deskripsi di deskripsi anda terus nanti di tuliskan juga lebih spesifiknya misalnya populasi terjangkau contoh yang lebih terjangkau mana nggak mungkin kan anda meliti seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut jadi cukup cukup ambil populasi yang anda bisa jangkau misalnya kelas 10 SMAI kota Z di sini sebelah ini ya terus yang selanjutnya sampel sampel penelitian nah di populasi dan sampel penelitian ini nanti apa aja yang anda ambil pertama yaitu unit samplingnya maaf apa terus teknik pengambil pengambilan sampelnya itu bagaimana tekniknya ya anda tuliskan di situ tekniknya bagaimana terus tahapan-tahapan mengambil sampel nanti anda tuliskan di samping ada juga yang menuliskan ini sup sup ini untuk anda jawab ini di top yang terakhir tapi di sini nanti ketika anda menuliskan skripsi sudah terjun pada skripsi ini jawab aja di sini karena anda sudah meliti di situ dan skripsi itu pun sudah jadi jadi tidak ada anda akan ini menggunakan ini akan teknik pengambilan sampel akan menggunakan tahap-tahap tidak begitu jadi tahap-tahapnya disitu sudah tertulis karena anda sudah sudah meneliti kemudian yang selanjutnya anda itu menentukan ukuran sampel yang digunakan tentukan ukurannya yang digunakan ya jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan ini maka nanti anda bisa membuat populasi dan sampel penelitian yang sudah ketiga oke selanjutnya yaitu ini ada operasional variable apa saja sih di dalamnya operasional variable ini nah ini di bawahnya ini di dalamnya ini ini rumusan variable ini nanti anda harus merumuskan definisi variable yang terukur nah disini sebenarnya juga tertulis di bab2 di bab2 tapi di dalam bab2 biasanya disitu hanya definisi operasional variable atau definisi operasional disitu di bab2 tapi di sini nanti anda merumuskan di operasional variabel rumuskan definisi variable yang terukur jadi dirumuskan kalau belum kalau perlu disini jelaskan juga per variabelnya nah kemudian disini dibawahnya ini ada rumusan rincian indikator yang disitu nanti rumuskan indikator indikator penelitian yang terukur anda rumuskan disitu dan jelasin juga variabel variabelnya terus nanti rumuskan instrumen-instrumen yang dibuat analisis variabel jadi rumuskan juga instrumennya apa aja disitu dan jelaskan per variabelnya dan juga rumuskan responden yang akan mengisi instrumen variabel respondennya siapa rumuskan disitu dibentuk di operasional variabel tunjukkan gunanya apa sih operasional variabel ini biar nanti pembaca ini mengetahui kalau penelitian anda itu tujuannya ini adalah ini atau enggak sasarannya nanti ini adalah ini untuk mengetahui seperti itu kalau perlu jelasan juga variabel variabelnya nah kemudian sup yang selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data nah dalam teknik pengumpulan data ini apa saja sih jadi pengumpulan data ini biasanya yang banyak dipakai oleh para mahasiswa dalam penelitian yaitu adalah observasi yaitu ketujuan terjun ke lapangan ya terjun ke lapangan itu bukan hanya cuma lihat-lihat observasi ini yang dilakukan para mahasiswa dalam meneliti kuantitatif ini dengan menggunakan apa pertama angket atau pernyataan biasanya bisa menggunakan pernyataan terus kuisyoner atau pertanyaan ini di dalamnya ini observasinya nanti anda tuliskan disitu terus kalau bisa tes misalnya anda menggunakan tes tulis saja tes menggunakan tes atau pertanyaan-pertanyaan yang mengetes para siswa itu misalnya terus nanti yang harus anda jawab disini ya di teknik pengumpulan data ini wawancara nah bagaimana wawancara misalnya kan disini tadi teknik pengumpulan data juga menggunakan wawancara misalnya nggak mungkin kan anda dalam penelitian langsung anda belusukan disitu langsung menyebarkan angket kan nggak mungkin mesti anda bertanya-tanya dulu kepada pihak-pihak warga yang ada disana Nah itu termasuk juga wawancara dan juga yang selanjutnya ini dokumentasi dokumentasi ini bisa berupa gambar bisa berupa video bisa berupa suara dan macam-macam dokumentasi ya ini teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu adalah instrumen pendidikan nah instrumen pendidikan ini apa saja di dalamnya instrumen pendidikan ini ini menjawab dari metode pengumpulan data tadi metode pengumpulan data tadi kan ada observasi ya observasi tadi ini nanti di dalamnya itu menggunakan apa misalnya dia menggunakan tadi apa angket kusyoner atau tes nah itu nanti gambarkan disitu gambarkan atau deskripsi kan disitu lembaran pengamatan soal tes angket siswa misalnya disitu ini digambarkan disitu bentuknya seperti apa sih contohnya seperti apa ini di instrumen penelitian anda seperti itu biasanya di penelitian kuantitatif ini harus dicantumkan karena ini nanti untuk meninjau apakah nanti benar nanti pertanyaan anda itu menyangkut pada judul anda nyambung apa enggak nah yang kemudian ini ada sub yang jenis dan sumber sumber data ya sub yang ini jenis dan sumber data nah sub yang ini apa saja yang harus dijelaskan disini deskripsikan data primernya biasanya ada deskripsikan data primernya itu apa saja data primer itu data primer itu bisa berupa responden atau enggak pihak pertama atau orang yang diteliti yang paling pertama ini ya ini ini bisa jadikan responden dan juga nanti distribusikan data sekundernya sekundernya biasanya nanti di jenis sumber data ini ada desk anu data primernya dan juga ada data sekunder nah data sekundernya ini yang dibawah ini contoh studi kepustakaan arsip-arsip yang ada di sekolah tersebut maupun juga nanti bisa juga media cetak yang terdapat di sekolah tersebut selanjutnya sub yang selanjutnya yang kedelapan ini adalah ini metode dan teknik analisis data apa saja di dalamnya metode dan teknik analisis data nah ini disini deskripsikan metode teknik analisis datanya seperti apa contoh misalnya anda menggunakan statistik deskriptif jadi deskripsikan disitu kalau perlu dirumuskan dan juga misalnya statistik inferensial uji persyaratan dan persyaratan analisisnya itu bagaimana nah disitu dituliskan disitu dan juga metode analisis ini biasanya nih ada uji normalitas uji normalitas analisis regresi linear sederhana atau uji persyaratan regresi uji hipotesis letak kuantitatifnya itu disini nah proses tetak kuantitatifnya itu disini yang biasanya yang membuat proses pengerjaan kuanda kesekripsi model kuantitatif itu tercenderung sulit ya nggak sulit sih kalau anda bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh semua itu akan menjadi mudah Oke terima kasih mungkin sekian dulu dari dari saya apabila anda masih bingung bisa anda tanyakan di kolom komen kita jalan selaturahmi dengan berdiskusi tetep subscribe channel saya karena ada part-part selanjutnya yang mungkin memberi pengetahuan penting buat anda terima kasih sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh